Halo Capricorn, apa kabar? Nggak kerasa ya, sekarang kita sudah mendekati bulan Agustus dan kita udah ada di penghujung Juli tinggal beberapa hari lagi masuk Agustus nih yang mana kita juga sekarang tuh sudah memasuki middle of the year dan itu artinya kita memasuki awal dari semester akhir tahun 2020 nah, kali ini aku akan reading tentang what will happen to you in August ya buat Capricorn atau apa yang akan terjadi pada Capricorn di bulan Agustus sehingga jika ada gambaran nantinya buat kalian kalian bisa mengantisipasi itu baik atau buruknya dan bacaan ini bersifat fun reading, general reading jadi hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate bisa juga vice versa, terbolak-balik antara kamu dan orang yang kamu fokuskan nantinya disini jika memang hasil bacaan ini risonet, berarti memang bacaan ini cocok untuk kamu tapi jika tidak risonet, berarti bacaannya memang tidak untuk kamu seperti itu dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian selalu mendapatkan bacaan atau readingan tentang Zodiac terbaru dari aku oke, Capricorn disini aku lihat energi keseluruhan kamu ada patch of one untuk di bulan Agustus yang mana kalau aku lihat di bulan Agustus ini itu akan ada awal yang baru buat kamu akan ada penawaran-penawaran baru buat kamu ya baik itu yang di karir atau finansial atau juga dalam berhubungan love life juga sepertinya ada sesuatu yang baru dalam hubungan kalian seperti itu dan namun disini kalau aku lihat ya disini ada The Sun ya The Sun ini juga kartunya bagus buat kamu kamu akan mendapatkan kebahagiaan dan keberlimpahan ya baik itu finansial kamu atau keuangan kamu aku lihat disini akan ada pergerakan yang lebih baik lebih baik lagi atau lebih bagus lagi dari bulan sebelumnya namun kamu disini masih harus naik offshore ya kamu disini masih harus berjuang kamu harus masih ada kendala-kendala yang harus kamu lakukan dan harus kamu tuntaskan untuk bisa mencapai kepada titik yang kamu inginkan jadi disini memang dituntut kamu agar ada pemikiran-pemikiran baru kreativitas-kreativitas baru yang memang harus kamu lakukan untuk meningkatkan karir dan finansial kamu disini ada Two of Pentacles disini aku lihat kamu sepertinya ada membimbangkan sesuatu ya baik itu dari masalah personality kamu atau di lingkungan sosial kamu atau di lingkungan tempat kerja kamu ya ada kebingungan yang akan ada kebingungan yang sedang kamu pikirkan gitu ya jadi disini kamu perlu menstabilkan pikiran kamu kamu mesti lebih mendengar intuisi kamu lebih tajam lagi ya jadi jika ada pilihan-pilihan jika ada sesuatu yang membuat kamu bingung atas beberapa pilihan jadi kamu harus lebih cermat dalam menikapi itu sehingga kamu tidak salah pilih nantinya karena disini juga aku lihat ada pertimbangan bahwa kamu juga harus menstabilkan keuangan kamu ya jadi mungkin jangan terlalu boros seperti itu jadi kalau aku mau keinginan sesuatu ingin punya sesuatu kamu harus mendahulukan prioritas kamu dulu seperti itu karena aku lihat nanti di Agustus akan ada penawaran ya akan ada sesuatu yang datang kepada kamu hal baru itu akan membuat kamu bingung itu akan membuat kamu apa ya kamu menimbang-nimbang kamu juggling ya pilihan kamu nanti mau kemana nih gitu misalnya yang satunya menawarkan janji yang menggiurkan yang satunya menawarkan hal yang sama bahkan mungkin lebih tinggi jadi mungkin kamu harus cross check dulu kamu harus lebih cari tahu seperti apa itu karena kamu harus punya sikap lebih ini ya lebih membalancing ya kamu harus harus punya kestabilan yang dalam ya dalam jiwa kamu dalam pikiran kamu untuk menentukan satu pilihan disini ada temperance aku lihat juga di Agustus kalian ya Capricorn itu lebih banyak yang mulai stabil ya pemikirannya mungkin yang sebelumnya di bulan Juli kalian bermasalah di kerjaan atau di kehidupan kalian atau kalian kalian lebih bikin pusing kepala gitu ya dengan masalah-masalah yang ruwet dan aku lihat di bulan Agustus kalian lepas dari masalah-masalah itu kalian bisa menetralkan pikiran kalian untuk lebih menerima keadaan seperti berdamai dengan keadaan gitu karena aku lihat di Agustus ya disini ada Queen of Pentacles ada Ten of Pentacles dan disini ada The Sun ya sebenarnya disini financial kalian bagus sekali di Agustus jadi apapun yang kalian lakukan apapun yang kalian usahakan di bulan Agustus itu memberikan hasil yang bagus kepada kalian ada tingkat kepuasan dalam diri kalian saat kalian mencapai itu nanti jadi kadang-kadang ada kan yang walaupun dia mendapatkan itu financialnya atau target-targetnya tercapai tapi ada yang masih tidak puas seperti itu jadi kok masih seperti kurang targetnya tapi kalau aku lihat di bulan Agustus target-target yang kamu inginkan itu akan tercapai dan kamu akan merasa sangat puas sekali namun perlu diingat memang harus ada perjuangan sedikit ya disini harus ada perjuangan kecil yang harus kamu lakukan untuk bisa mencapai kesini dan disini kamu harus hati-hati dalam menimbang-nimbang apapun yang ingin kalian pilih nantinya seperti itu karena aku lihat di Agustus akan ada beberapa penawaran-penawaran menarik buat kalian mungkin yang sedang tidak bekerja akan ada tawaran pekerjaan yang mungkin kalian bingung aku harus pilih pekerjaan yang mana kemungkinan akan berdatangan berbarengan sehingga kalian sulit untuk memutuskan satu diantara beberapa pilihan tersebut begitu juga mungkin yang sedang berkarir atau yang memiliki usaha akan ada pilihan-pilihan di mana kalian harus benar-benar menentukan pilihan kalian itu seperti apa dan apapun hasil pilihan kalian kalian akan melewati masanya dulu kalian harus berjuang dulu dan kalian harus bekerja peras untuk bisa sampai ke titik ini nah kenapa harus berjuang dulu sampai ke titik ini nah disini kalian harus menstabilkan hati, pikiran dan pergerakan kalian ya jadi jangan ceroboh jangan gagabah kalian harus bisa lebih intuisikan harus bisa lebih tajam lagi kalian harus bisa pintar-pintar dalam menyikapi banyak hal di bulan Agustus seperti itu sekarang kita lihat di love life kamu seperti apa ya jadi kalau aku lihat sih Capricorn untuk finansial dan karir kamu bagus ya di bulan Agustus tinggal kamu harus pintar-pintar menyikapinya aja jadi harus jaga emosi jaga perkataan dan jangan juga cepat berpuas diri seperti itu karena hidup kita selalu menjadikan pembelajaran ya jadi walaupun kita sedang di posisi yang di atas posisi lagi enak gitu ya tapi kita tetap harus bisa rendah hati gak sombong seperti itu dan untuk yang berpasangan aku lihat ada beberapa dari kalian sedang bingung memilih apakah itu mungkin yang masih single gebetannya mungkin ada beberapa sehingga kamu bingung nih harus memilih yang mana satu seperti itu dan mungkin yang berpasangan hati-hati jangan sampai tertarik sama yang lain sehingga kamu jadi bingung memilih juga jadi rawatlah cinta kalian yang sekarang sudah ada tidak mau keluar kita ambil aja ya biar gak terlalu berlama-lama di bottom of the deck disini ada the full aku melihat untuk love life Capricorn kamu menginginkan awal yang baru kamu ingin sesuatu yang baru dalam hubungan kamu yang single seperti aku bilang tadi kalian ingin memiliki pasangan saat ini kalian menginginkan jadian sama gebetan kalian dan kalau yang sedang berhubungan itu aku lihat mungkin hubungan kalian sekarang ini dalam posisi yang datar-datar saja ya gak apa ya seperti jalan di tempat gitu mungkin disini kalian butuh suasana yang lebih baru lagi dalam hubungan kalian mungkin cobalah lebih romantis cobalah lebih saling perhatian cobalah saling mengerti satu sama lain seperti itu karena disini two of cups disini kalian apa namanya kalau aku melihat ya seperti soulmate kalian disini memang dia itu orang yang kamu fokuskan itu sudah benar-benar belahan jiwa kamu gitu jadi kamu sudah merasa cocok sama dia dan aku lihat juga beberapa dari kalian sedang ingin melakukan komitmen yang lebih serius seperti itu disini ada four of one jadi mungkin aku lihat ada yang mungkin ingin bertunangan atau ada yang ingin melangsungkan kejanjang pernikahan seperti itu karena disini siapapun dia orang yang kamu fokuskan memang dia sedang ingin lebih serius dengan kamu membawa cintanya kepada kamu dan untuk kalian disini atau orang yang kamu fokuskan itu dia memang sangat ingin sesuatu yang baru ingin ada perubahan yang baru dalam hubungan kalian dan aku melihat juga ada sebenarnya ada beberapa yang mungkin baru-baru belakangan ini putus ya tapi aku tidak melihat banyak seperti itu aku melihat hanya beberapa dari Capricorn disini kalian sedang ingin menarik diri kalian sedang ingin move on kalian ingin keluar dari permasalahan yang benar-benar menyakitkan perasaan kalian terlepas apapun itu masalahnya yang kalian hadapi walaupun disini kalian merasa dia adalah soulmate kalian kamu merasa stabil sama dia tapi mungkin ada keributan keributan yang akhirnya membuat kalian berpisah dan itu sebabnya kamu ingin melakukan atau ingin memiliki perubahan dalam diri kalian kalian ingin lebih baik lagi ke depannya dan kalian tidak mau berfokus pada masa lalu kalau aku lihat seperti itu jadi kalian ingin ada sesuatu yang menggairahkan atau membangkitkan diri kalian dari keterpurukan seperti itu aku lihat banyak yang menarik diri memang tapi namun kalau di satu sisi kalau aku lihat ada beberapa mantan dari Capricorn ingin kembali sepertinya ingin menawarkan cintanya lagi kepada kalian mungkin dia akan melakukan komunikasi kepada kalian seperti itu jadi aku di sini tidak terlalu melihat ada gambaran pertengkaran yang seperti apa apakah ada orang ketiga apakah cuma beda argumen atau seperti apa cuman aku lihat ada beberapa yang sudah putus namun aku lihat masih ada rasa sayang antara kamu dan dia dan sebenarnya antara kalian sama-sama ingin kembali seperti itu sama-sama ingin memulai sesuatu awal yang baru atau bisa jadi entah itu kamu ingin memulai awal yang baru dengan orang di masa lalu kamu atau mantan kamu atau kamu ingin memulai sesuatu yang baru tapi dengan diri kamu sendiri baik itu menunggu orang yang baru atau kamu menyibukkan diri dengan aktivitas kamu sehari-hari seperti itu nanti untuk komplitnya aku akan buat readingan love life untuk Agustus setelah ini selesai ya sekarang kita lihat ada apa lagi disini ada donate pride get in your way jangan biarkan apa ya jangan biarkan rasa sombong ada di dalam diri kamu ya jadi sesukses apapun kamu nantinya sebagus apapun semapan apapun kamu nantinya kamu harus tetap rendah hati dan kamu harus bisa menstabilkan antara kehidupan kamu sehari-hari kegiatan kamu dan personality kamu gitu jadi harus seimbang harus balance dan kamu gak boleh merasa sombong seperti itu jadi jangan terlalu bangga dengan apa yang kamu miliki karena kita juga tahu ya sesuatu yang kita miliki dalam sedetik bisa hilang dalam sedetik juga bisa datang seperti itu jadi disini disarankan kamu harus lebih stabil dalam tindakan-tindakan kamu ke depannya karena mungkin sebagian dari Capricorn memang ada yang merasa sukses nah tapi terkadang kita jadi lupa kita kadang-kadang kesuksesan membuat kita jadi sedikit tinggi hati ya sedikit angkuh seperti itu ya disini ada step out your comfort zone jadi kamu memang harus keluar dari zona nyaman kamu jadi walaupun kamu sudah merasa sukses kamu sudah berpenghasilan yang bagus terutama di bulan Agustus ya tapi kamu jangan stuck disitu aja jadi kamu harus kembangkan kreativitas kamu kamu harus kembangkan pemikiran-pemikiran kamu kamu harus kembangkan ide-ide baru kamu untuk ke depannya seperti itu sehingga kamu tidak berdiam-diam diri aja atau terlalu menikmati zona nyaman kamu nah kalau kamu sudah terlalu menikmati zona nyaman kamu jatuhnya bisa sombong seperti itu jadi seperti kartu yang pertama tadi disini jadi jangan biarkan rasa-rasa sombong atau rasa bangga menguasai jalan kamu menguasai hati dan pikiran kamu seperti itu kamu harus percaya gak ada yang gak mungkin gak ada yang gak mungkin di dunia ini jadi apapun yang ingin kamu lakukan tadi seperti disini kan disini kamu seperti lagi kebingungan seperti kamu lagi juggling lagi memilih atau mempertimbangkan sesuatu mana nih yang harus kamu dahulukan mungkin ada sesuatu yang bagus tapi dalam pikiran kamu berpikir mungkin gak sih itu akan menghasilkan mungkin gak sih itu begini mungkin gak sih itu begitu jadi ada pemikiran-pemikiran itu sebenarnya kamu harus percaya gak ada yang gak mungkin sebenarnya jadi kamu harus mengikuti intuisi kamu dengan tajam dalam memilih atau dalam melakukan sesuatu seperti itu sekarang kita lihat romance angel god love life kalian seperti apa ya disini ada keep an open mind your soulmate may differ from your usual type and expectation jadi disini berpikiranlah terbuka maksudnya dalam suatu hubungan jadi kamu dan pasangan kamu itu harus selain saling terbuka jadi kalian juga harus open minded ya jadi apapun masukan-masukan itu harus kamu terima harus kamu serap dulu yang baik-baik bisa kamu ambil yang tidak ya mungkin bisa didiskusikan lagi jadi jangan cuman pikiran-pikiran kamu aja yang maunya didengar seperti itu jadi memang namanya berhubungan dengan dua orang itu pasti juga ada dua pemikiran dua habit dua karakter yang berbeda jadi kalian harus sama-sama open minded untuk menyatukan hal seperti itu disini ada romantic feeling your feeling are surreal and worth exploring jadi disini ada perasaan cinta yang dalam ada perasaan cinta yang luar biasa ya dan aku lihat untuk yang berpasang tinggal masalah seperti aku bilang tadi kemungkinan keadaan kalian datar-datar aja jadi kalian harus lebih terbuka satu sama lain harus mengatakan atau membicarakan kok kayaknya kita mulai gini nih jadi apa nih enaknya kita kemana yuk kita melakukan apa nih yang asik seperti itu sehingga hubungan kalian itu tidak berjalan di tempat aja seperti itu dan aku lihat sih kalau yang udah bubaran atau yang akan mengejar gebetannya juga kalian juga harus memiliki rasa sayang yang cinta yang besar dulu supaya kalian bisa memulai atau mengulang sesuatu yang baru seperti itu biar gak saling bosan endingnya di sini ada stay optimist about your love life positive thinking and faith will bring your romance jadi disini kamu harus tetap optimis jadi yang sedang mau mengebet orang baru kalian harus optimis dan harus percaya diri dan yang sudah bubaran juga kalau ingin melangkah ke awal yang baru kalian juga harus tetap optimis jadi berpositif thinking aja itu akan membawa suasana di hati kamu lebih damai lagi jadi itu tadi aku bilang jangan kita belum melakukan sesuatu tapi kita sudah berpikir yang nanti akan begini gak ya nanti akan begitu gak ya dicoba aja dulu gitu jadi gagal tidaknya itu nanti kan kalian akan belajar dari situ dan kalian akan tahu oh berarti kedepannya aku gak seperti ini lagi oh mungkin dia gak suka aku karena kelemahan aku seperti ini oh mungkin aku gak cocok sama dia karena seperti ini atau seperti itu gitu jadi tetap harus optimis dalam pemikiran kalian dan harus tetap positive thinking seperti itu oke Capricorn bacaannya aku rasa cukup sampai disini udah ada gambaran jadi kalau memang ada hal baik yang bisa kalian serap silahkan diadaptasi jika tidak diabaikan aja jadi bijak-bijaklah dalam menyikapi bacaan ini dan aku harap semoga bermanfaat dan resonate terima kasih udah menonton bye Capricorn selamat menonton